Breaking News, Masyarakat KUD Langgeng Demo ke PT Citra Riau Sarana. Kembalikan sertifikat kami, kita ikuti berita selengkapnya. KUAN SING, TVRB, Masyarakat Plasma KUD Langgeng Lakukan aksi demo damai ke PT. CRS Citra Riau Sarana Pengurus dan Perwakilan menuntut dalam pengurusan sertifikat plasma masyarakat pada hari Senin sekira pukul 10 WIB Desa Mulia ke C, Logas Tanah Darat. Kabupaten KUAN SING Riau, Ketua KUD Langgeng Hamuhlisins PD yang didampingi sekretarisnya, Amher BSH Aksi Damai yang digelar pengurus dan perwakilan bersama anggota mendatangi kantor kebun PT. CRS di Desa Bumi Mulia sekira pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi demo damai, digelar oleh perwakilan pengurus, Bapak Manajer KUDLG, Punit, Kepala Desa, Pengurus Kelompok 12 Desa Plus Garis Bawah 300 Ok. Aksi ini tindak lanjut yang sebelumnya karena sudah satu minggu tidak ada jawaban kepastian dari PT. CRS. Dalam tuntutan, 1. Segera urus sertifikat kebun plasma KUDLG. 2. Jika tidak mau urus kembalikan agunan sertifikat lama, karena semua hutang sut lunas. 3. KUD beri waktu satu minggu lagi, jika tidak ada jawaban kepastian itikat baik CRS. 4. KUD akan turun lagi ke CRS dengan seluruh anggota plus garis bawah 7 ribu lebih. 5. Pabrik CRS 1. Kantor dan akses jalan CRS akan desegel dan diblokir oleh anggota KUD. 6. KUD akan mutus kerjasamanya dengan CRS lakukan gugatan ke pengadilan, ujaram. Kapolres Kuansing AKB Perendra Oktadinata SIK, M.C. melalui Kapolsek LTD Ibtu Bareta Nenggolans, M.H. menjawab konfirmasi langsung awak media riaubangkit.com. Bahwa kami pihak kepolisian Polres Kuansing dan Polsek LTD memberikan pengamanan aksi demo damai di perusahaan PT. CRS. Citra Riau Sarana oleh pengurus dan anggota KUD Langgeng di kantor PKS 1 PT. CRS Desa Bumi Muliakec, Logas Tanah Darat. Hari Senin tanggal 8 November 2021, sekira pukul 10.30 WIB telah berjalan lancar aman damai ditegaskan Kapolsek Bareta. Pimpinan pajak KSM Senior Manager Plasma PT. CRS Citra Riau Sarana dikonfirmasi riaubangkit.com lewat HP, WhatsApp, nomor 082-223-883-XXXXX belum jawab dan balas konfirmasi saat berita ditayangkan. Dilaporkan Aliam Ranpiliang TVRB dari Kuantan Singingi.